Apa sih Pak penyebab utama kajian dibatalkan dan di-cancel mendadak hari H Muslim Lefer 2022 kemarin? Kita kasih solusi Assalamualaikum Pak Rahmat, Pandu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah aduh, tolong dong Pak, klarifikasi dong Pak, banyak yang nanya soalnya Kenapa? Rencana Allah itu pasti yang terbaik Oke, nanti alasannya kasih tau di akhir ya Pak ya Boleh ya Udah ada Pak Rahmat ini kan ketua umum atau KPMI Pusat gitu kan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Pandu selaku ketua dari atau penyelenggara atau event organisernya, 5 event Yang keluar masuk kantor polisi yang kemarin Ditanya-tanya Guys, kalau lo nonton sampai akhir insya Allah akan temuin jawabannya Kenapa atau alasan utama dan beliau-beliau akan klarifikasi sesungguhnya Kajian di Muslim Lefer dibatalkan Kita tunggu lagi ya Tapi kok bisa-bisanya anda berdua disini beliau-beliau nih temen-temen duduk disini Kok mau bikin lagi gitu Gak kapok Pak Saya suka ngegorengnya aja Saya suka ngegoreng Katanya mau ada support buat para UMKM Muslim yang ada di Jogja nih Ya kan? Agar mereka bisa scale up Bagaimana caranya buat mereka bisa lebih berkembang lagi Banyak brand-brand yang di Jogja ternyata Yang kita tau nih kualitasnya nomor satu terbaik Tapi mungkin gak kedengeran kali ya Pak ya Ada juga kayak gitu ya Nah makanya kita bahas dari awal dulu deh Sebenernya gimana sih untuk suasana-suasana Ya buat Jogja nantinya akan ada sesuatu juga yang menarik disana Ada event terbesar juga nantinya insya Allah di bulan Juni Juni apa Juli nih? Juni Juni tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni insya Allah Pak anda sadar kan maksudnya Melakukan ini kan tau kan Pak sekarang bulan April Dua bulan lagi Pak Membikin Hah? Ini gimana sih ceritanya? Mungkin boleh-boleh dikasih tau Nanti di layar juga kita lihat Denah mana yang masih kosong Ini kabar baik buat para Jakarta mungkin Atau si Indonesia Atau Jogja lebih khususnya Ini masih ada booth-booth yang memang masih kosong ya? Tinggal beberapa Tinggal beberapa ya? Gak banyak juga Nah teman-teman Gini ya gue kasih bocoran nih Kemarin waktu Muslim Live Fair 2022 Itu brand-brand Muslim Membludak Yang mungkin awalnya dikiranya Gara-gara udah gak ada kajian Tapi ternyata Masya Allah Atas izin Allah Itu pas hari kedua Hari ketiga Malah kebanjiran orderan Gak nyangka-nyangka banget tuh Nah apalagi Muslim Live Fair yang dinanti-nanti Karena memang kemarin sempat rame Diperbincangkan Hadir di Jogja Wah itu Saran gue mendingan Teman-teman ikutan deh Menjadi tenan Kolaborasi dan lain sebagainya Ajak teman-teman yang lainnya Kita mulai dari Pak siapa dulu nih? Silahkan Pak Rahmatul ya boleh Bapak ketua nih Bagaimana Pak? Ya Ide awal menggagas Muslim Live Festival Dan juga Kegiatan-kegiatan Road 2 nya Muslim Live Fair ini Memang untuk Ya Ikut membangkitkan Usaha teman-teman Utamanya sektor UKM ya Oke Sektor UKM Di industri halal Oke Dan di sektor Apa namanya Sektor ekonomi syariah Oke Itu memang apa Niat kita kan Kita memang Ingin Apa Mengembangkan usaha Teman-teman Menyediakan Media Promosi Media Bertemu Ya Media ukuah Oke Media ukuah Nah jadi Kita Memang sudah punya Rencana ini Jauh-jauh hari Jadi Ada Kayak semacam Apa Rencana besar Setahunan Yang kita memang sudah susun Sejak Awal tahun Bahkan sebetulnya Bukan Sejak awal tahun ya Sejak setelah Muslim Live Festival 2019 Kita udah nyusun Pandemi kan Bener ya Waktu itu ada Ustaz Nuzul Ustaz Syafiq gitu ya Pas bentrok pandemi Udah gak ada tuh Event lagi tuh Pandemi 2 tahun Kita berhenti Sekarang kita sudah bisa Mulai lagi kan Sudah diperbolehkan Untuk melakukan Aktivitas kegiatan Offline Seperti Pameran Kita lakukan Kita lakukan Dan Alhamdulillah Kemarin bulan Maret Kita mendapatkan Sambutan yang Baik Dari Dari Masyarakat Dari Kabupaten Muslimin Di Jakarta Oke Dan Dari Respon dan feedback Teman-teman KPMI Juga ingin diadakan Di daerah-daerah Kita mulai di Jogja nih Mulai di Jogja Bulan Juni Persiapannya sudah dilakukan Jauh-jauh hari Makanya kita lihat juga Apa namanya Yang Sudah persebut Juga sudah Apa Ya Lumayan banyak lah ya Nanti kita lihat ya Bareng-bareng ya Ada siapa aja yang disini Buat para tenan-tenan yang Ini banyak tenan besar loh Disini loh Oke Masya Allah Ini kegiatan Ini ya Kegiatan untuk Menggerakkan ekonomi Kalau kita lihat sekarang kan Karena Indonesia lagi Jadi tuan rumah G20 nih Oh ya Ada tagline nya kan ya Recover together Oke Recover stronger ya Masya Allah Ini Kontribusi kecil kita lah Kontribusi kecil kita Untuk recover Secara bersama-sama Oke Jadi teman-teman pengusaha Dari Jakarta Mau ikut ke Jogja Teman-teman Apa di sekitar Jogja ya Joglo Semar ya Jogja Solo Semarang Semarang Itu juga nanti akan bisa terlibat nih Di dalam kegiatan kita Dan Ya acaranya juga Kan tidak hanya sekedar Apa namanya Transaksi Jual beli kan Ini juga ada Apa ya Forum Mukwah Kemudian ada Edukasi juga ya Menuntut ilmu tuh Harus tetep lah Di Kita Kita sediakan Wadahnya ya Oke Jadi nanti ada Tetep ada usat-usat juga Kajian Kajian gak ada Kajian gak ada Saya suka sekali Mancing-mancing ya Kita gak menyelenggarakan kajian Tapi kok ada nama-nama Usat-usat yang sudah confirm Boleh saya bocorin Pak Menuntut ilmu kan boleh kan Oh Dengan format yang Dengan format yang masih di Apa Masih di Apa namanya Ya Bisa di Kita Handel lah ya Oh jadi bukan Tablik akbar ya Pak ya Misalnya ada Workshop Ada talk show Bedah buku Bedah buku Kemudian ada Apa namanya Kids corner Untuk mengedukasi anak-anak Kan boleh kan Oh tuh Catet dan digoreng Gak ada kajian Bukan tablik akbar Orang cuma di Ruangan Kecil begitu Iya Nanti kita Kasih tau juga Teman-teman Kalau nyimak kami akhir Usat-usat Siapa aja yang udah pada confirm Saya juga kaget sih Ternyata beliau confirm nih Ada 2, 3, 4 Usat-usat Besar kita nih Masya Allah gitu Guru kita Oke lalu Pak Ya Ayo kita Apa Sama-sama Ini ya Sama-sama datang Di kegiatan ini Teman-teman Pengusaha muslim Di Jogja KKPMI Maupun pengusaha muslim Pada umumnya Oke Manfaatkan Event ini Untuk mempromosikan Apa Produk dan Biasanya Jadi kalau kita lihat Di acara ini Nanti juga ada Apa namanya Tadi selain workshop Dan talk show Juga ada job fair Wah ini Ada job fair Kemarin gak ada ya job fair ya Job fair gak ada Kemarin di Di Istora Oke Insya Allah disini Kita akan Ada beberapa Perusahaan yang memang Sedang butuh Karyawan Nanti bisa Apa Ya Melakukan Recruitment Di acara ini Ya Juga teman-teman Yang memang sedang butuh Pekerjaan Itu nanti bisa Apa Datang Mudah-mudahan bisa dapat Apa namanya Jodoh pekerjaan disana Ya Walaupun tidak Nanti bisa ini Bisa juga ikut ini Bisa ikut Kalau mau ikut Psikogram ya Psikogram Tes untuk Mengetahui Apa Bakat dan Kemampuan kita Kita setiakan Tes secara Secara online Ini baru kasih solusi Namanya nih Buat teman-teman Yang nyari kerjaan disana Gitu ya Oke Mantap Pak Ini tahan dulu nih Pak Rahmat ya Kita menuju ke Pak Andu Yang kemarin Saya juga jarang Melihat Bapak di muslim lefer Balik-balik ketemu wartawan ya Pak Apa ke kantor Nah sebentar gini Pak Sebelum bahas lebih lanjut ya Mengenai tenan-tenan ada apa aja disana Programnya ngapain aja Aktifitasnya apa Boleh Coba kita Flashback dan recap dulu deh Yang kemarin Seperti apa sih datanya UMKM Atau mungkin tenan yang ada di muslim lefer Yang ada di Istora kemarin Siapa tau ini kan bisa menjadi tolak ukur Buat teman-teman pengusaha muslim Yang pengen taruh disini Takutnya kan ini kita harus banta Stigmanya nih Bikin di Jogja Ntar kayak kemarin lagi Ntar sepi Gimana nih Barang dagangan gue nih Kemarin aja sempet pada meeting Sampai malam-malam tuh Ustaz Arvin Badri Kan memanas juga tuh Yang saya juga sempet terdekan juga Menjadi moderator anda Tiga hari saat itu kan Jangan-jangan tersepini Nah itu coba Tolong berikan kami data Respon minimal dari Para tenan-tenan yang kemarin Yang sudah Melewati tiga hari kemarin Oke Yang paling gampang Ada tiga sih Satu itu yang Percaya gak percaya Dalam tiga hari itu Omsetnya Dual baju Oke Oke Tiga ratus juta Tiga ratus juta Gak mungkin Masa Itu online aja Gak ngejar itu pak Tiga ratus juta Dan orang itu bener Pak Andu Waduh Allah nih Pak Andu Alhamdulillah Diliatin datanya tuh Masya Allah Dan ada tuh yang ngeliat tuh Bener-bener nih Masya Allah Tiga ratus juta Gaji kita berapa bulan Itu cuma dapetin tiga hari Tiga hari Masya Allah Bahkan ada jual es kelapa Amma jeruk Oke Itu Dalam tiga hari itu Hari pertama aja Dia dapet 15 juta Jual jeruk Amma Kelapa Saya workshop gak segitu Anda jual jeruk Kita pake jual otak guys Bisa segitu Ngaduk Ya Allah Iya Bahkan Stoknya mereka Yang tadinya mereka berpikir tuh Gak akan restok Itu bener-bener Kalang kabut mereka Kalang kabut Jadi justru malah Si pesta pameran ekstabiternya itu Kalang kabut Karena Hodor Allah Orang dateng tuh belanja semua Iya ini bener Hikmahnya Belanja semua Hikmahnya kajian ditutup Ternyata memang ini adalah Ya pasar muslim Belanja Dan sejalan dengan Pak Aramat tadi Memang kita mencoba Menggerakkan UMKM ini loh Yang memang Yang kami sendiri sebagai Udah tidur nih 2 tahun Ya 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 Nah ini sekarang Ayo kita sama-sama Memutar roda ekonomi lagi Hasilnya seperti itu Apalagi Apalagi brand-brandnya Memang Naik Mencuat Di kepermukaan Laporan-laporan Hampir rata-rata Semuanya tuh Everybody happy Iya sih Kemarin sih Yes Saya kan turut 3 hari Teman-teman ya Maksudnya Hari kedua Hari ketiga Makin Wah Luar biasa loh Antusiasi Bahkan sebelah penghujung pun Di hari hat Itu hampir 15 ribu 15 ribu Hampir setengahnya sendiri Yang jelas clear Sudah tidak ada kajian Wih Masya Allah Mudah-mudahan nanti kan disini Ada talk show juga ya Ngobrol-ngobrol juga Tapi segala macem Tapi kalau kita lihat dari DNAnya Nanti kita buka bareng-bareng Itu ternyata memang Justru malah Yang tempat space buat kajian Lebih kecil ya Iya Karena kita gak ada kajian Kita bareng lagi sekarang Kita ngomongnya hanya Oh iya bukan kajian Sorry Itu talk show ya Betul Betul Oke Operasi Benda buku Oke Yang paling banyak diminati Tadi kan saya mendengar Dari Pak Rahmat itu Mengenai job fair Apa segala macem Apa yang membedakan dengan Muslim Lefer yang kemarin Di tahun 2022 Selain job fair doang Maksudnya selain job fair Apalagi nih Kira-kira Banyak sih sebenarnya Di sana itu nanti Ada beberapa Ya Diri juga Datang Insya Allah Kasih solusi Betul Ya kan teman-teman di Jogja Bisa tau kan bagaimana Cara ilmunya Antum lah Ya kan Boleh-boleh kita Benar Tidak harus datang ke Jakarta Berapa ongkosnya Ini dari Jakarta datang Dan bener Peserta kami ini Itu bahkan hampir 34% dari Jakarta yang kemarin Ikuti Muslim Lefer Itu mereka mau Ke Jogja Tujuannya mereka Mau cari reseller di sana Mau buka di sana Karena bener-bener Untuk tadi Memutar ruda ekonomi tadi Jadi hampir yang Jakarta Kita bawa ke sana Wah Masya Allah Dan juga nih Syukran Jazakumullah Buat Pak Rahmat Pak Andu Dengan adanya Jogja nih Saya happy Mewakili kasih solusi Kenapa? Karena Kemarin juga yang mau Daftar workshop Itu banyak juga Dari luar daerah Terutama tadi ya Jogja Semar Jogja Solo Semar Gak bisa berangkat ke Jakarta Ya pesawat Mungkin dia akan Bayar workshopnya sekian Terus pesawat juga Segala macam Mungkin nanti bisa Dibuat Dikondisikan Lebih ringan lagi Yang biaya Dan lain-lain Misal pun ada biaya Contoh tiket masuk Tiket masuk Berapa Kalau bisa dapet Kita sharing-sharing Mengenai talk show Bawa gak guys Digital marketing Social media Gimana cara naikin Followers dengan cepat Boleh dikasih tau berapa? Kalau masuk ke pameran Cuma 10 ribu Coba Enak banget 10 ribu Dan sekali lagi Ini bukan Yang orang bilang Bayar Kajian bayar Enggak Memang datang pamerannya Itu memang untuk Memfilter Kenapa? Tujuannya bahwa orang Datang pameran itu Memang dia share Untuk pameran Datang ke pameran Itu tujuan filternya itu Jadi bukan Oh kajian bayar Enggak Sekali lagi kita Kajian Ngomelin Ntar sama Dan guru-guru kita juga Gak mau kan Katanya dibayar Iya Pak Rama cerita juga Kemarin kita Parahin luder loh Kajian berbayar Gaungnya yang bener Ntar sosial media Jadi jangan sampai terkesan Malah Kajiannya berbayar Marah ya Ustaz-Ustaz kita Dan memang bukan itu Jadi Asatijah kita Memberikan ilmunya itu Karena memang Panggilan Panggilan beliau-beliau Untuk menyebarluaskan ilmu Ilmu itu memang harus Disebarluaskan Jadi kalau misalnya ada Pendapat bahwa Kenapa mau Ikut kajian Bayar Kita tidak pernah memberikan Tarif gitu ya Tidak pernah juga Membuat Bayaran itu Itu kan untuk pameran Itu memang untuk hadir pameran Kita hadir di pameran Manapun juga kan Banyak pameran yang memang Apa namanya Mengadakan tiket masuk Iya Umum lah itu Umum Iya umum Pameran Karena kan penyelenggara pameran Juga kan keluar Biaya gitu Tapi itu bukan untuk kajian Jadi jangan Jangan salah artikan Anda jangan pelintir-pelintir lagi ya Ini dikasih menit loh Disini loh Jangan dipotong-potong videonya ya Oke Apa gimana Satu lagi yang Yang kira-kira dari deh Dari kemarin kita Tidak ada kajian Kan tiket terjual 30 ribu Wow Oke Oke Dari 30 ribu itu Adalah tetap yang nih I.O. Zolim Karena tidak ada kajian Membalikan tiket Minta dibalikin tiketnya Ada Ada Nah Cuman kalau dari 30 ribu Asal ngomong aja Kira-kira berapa dari Dari 30 ribu Yang minta balik Yes 30 ribu Yang minta balik 2 ribu 3 ribu orang paling Oke 2 ribu orang lah 2 ribu orang Oke Yang minta balik tuh duit tuh Kan padahal tujuan apa merah nih Berapa emang Sampai 50 50 apa Jadi kalau 50 kali 20 ribu Cuman Berapa sejuta apa sejuta sih Gimana 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 Serius Serius Yang minta balikin Iya Dan kita balikin Kita minta waktu 2 minggu Karena kita mau Ngeperesin kan Kita balikin Kita balikin Betul Gak nyampe 50 ya Gak nyampe 50 Artinya Bahwa orang itu Bener-bener dateng Kesana itu Untuk belanja Untuk Yes Saya pikir ternyata 3000 orang nuntut Atau bakal 5000 orang nuntut Ternyata memang Tujuannya gak nyampe 50 Dan memang Tujuannya memang Men lu lihat deh Kalau memang kajian Maksudnya Kalau emang di tablik akbar Serius Dateng buat bayar kajian Ya judulnya ya Kajian Tablik akbar bersama Ustadz-ustad Bla 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 Misalnya Ini kan Muslim Life Fest Festival Anda tau gak sih Arti festival apa Kadang mohon maaf Anak muda Jadi kan gemes sendiri gitu Iya ya Nah itu untuk peran KPMI sendiri Gimana Pak disana Untuk yang berhubungan Nama KPMI Jogja Terutama ya Ya tentunya Teman-teman KPMI Jogja Nanti akan menjadi Apa namanya Menjadi Host ya Untuk acara Muslim Life Fest Ini Dan Ya karena kami komunitas pengusaha Ya tentunya Di setiap event Muslim Life Fest Kita juga ingin memberikan Apa Ruang ya Untuk para pelaku usaha Untuk Bisa menjadikan Moment ini Untuk ketemu Untuk Bisnis meeting Bisnis matching Kemudian juga ada workshop ya Ya ini Kalau ini ada beberapa juga Nanti program berbayar Oke Program berbayar Nah ini memang program berbayar Karena memang ini Apa Ilmu bisnis lah ya Ilmu bisnis Sambi juga nanti Kita buat Kalaupun berbayar itu Bisa dijangkau lah ya Iya bener Sama lah kita mau beli Buku-buku bisnis kan Ngeluarin 200 ribu 300 ribu misal Ya Sama Ada apa Pelatihan Digital marketing Bagaimana menaikkan Followers di sosial media Itu nanti kan Antum yang Masya Allah Langsung ditembak ya Kalau sama Bapak ketua umum Siap Saya laksanakan Pak Siap Biar ilmunya juga nular Iya bener Insya Allah Insya Allah Terus kemudian kita juga akan ada Ini juga Pelatihan Apa Ya Bisnis ekspor Wah Salah satu Apa namanya Ya fokus kita adalah Pengembangan ini ya Pengembangan pelaku UKM Agar bisa Go internasional Wah mantap Nah itu juga Insya Allah akan ada Apa namanya Workshop tentang ekspor Jadi diajarin bagaimana Cara ekspor barang Produk kita Ya semua ya Dari mulai Apa namanya Dari mulai Apa Mempersiapkan barang Kemudian mencari pembeli Prosedur ekspor Dari nol Dari nol Cocok nih berarti nih Kayak misalnya ini Scarlett nih Ini kan skincare Apa segala macem Belajar disitu Dia bisa Jadi gak cuma di lokal Indonesia aja Ini juga salah satu produk yang Apalagi ini Kalau dia sudah bersertifikat Halal Oke Itu Produk-produk Kosmetik Dan Apa namanya Ya kosmetik Dan Personal care Dari Indonesia itu Cukup Diminati oleh Negara-negara Di luar negeri Apa Pak Coba contohnya Misalnya Ada permintaan Dari Dari Uni Emirat Arabs Dubai Ada dari Qatar Bahkan dari Amerika Serikat juga Sudah mulai Cari itu Apa namanya Kosmetik Dan personal care Yang Bersertifikat halal Oh Ini cocok nih Dari Indonesia itu Salah satu yang Bisa kita dorong Ini Scarlett Tuh Feliz nih Scarlett Tuh Ini kan produk Apa nih Ini fragrance Yang brightening Body lotion Ada Pak Di belakangnya Pak Tuh Ada logo MUI Ya Majelis Ulama Indonesia Tuh logo Ih udah halal ini Mantap Tinggal nanti kita urus Apa namanya Bagaimana bisa mendapatkan Apa Diregistrasi Di otoritas negara tujuan Dan kemudian Juga di urus Ijin Edarnya Sama lah Kalau barang dari luar negeri Masuk ke Indonesia juga kan Sama Iya bener Kalau kita Barang kita masuk ke luar negeri Juga kita Kita harus Registrasi Dan Daftarkan di otoritas Tempat Tapi insya Allah Itu kita ajarin Semua tuh Di pelatihan KPMI Mantap Dasyat emang Komunitas pengusaha muslim Indonesia Scarlett Dan lain-lainnya Produknya Lo punya topi Baju Nifat kera Jam tangan Belajar Jadi Apa ya Kalau bisa tapi pak Titip pak dari saya pak Kalau bisa ekspor aja pak Jangan pelatihan impor pak Oh iya dong Sentil dikit Kalau bisa ekspor aja pak Masuk kita impor Kita support pak Jokowi dong Bener ya Betul Kita ingin berusaha untuk Menjadi Pelaku Usaha Yang meningkatkan volume Dan jumlah transaksi ekspor Indonesia Gawat nih Kalau KPMI Pak Rahmat jadi Staff khusus gawat Saya dilupakan Bisa ngebangun Umat Islam di Indonesia Insya Allah Satu lagi nih Yang kita mau adain juga Di acara muslim live Ini ya Sama seperti Waktu muslim live festival Di JCC Tahun 2019 Kita akan mengadakan juga Ya kayak semacam talk show Dan workshop Tentang Keuangan syariah Keuangan syariah Berbasis teknologi Terus sekarang Sekarang ngomong ini kan Tentang apa Fintech Syariah Syariah Dan kemudian Digital banking Kita akan ngomongin itu juga Mantap Berarti Ada yang nomor satu Yang menurut saya tuh Shafiq tuh luar biasa loh pak Beren ambasador Padahal banyak ya Yang dianggap Shafiq doang Shafiq Sekuritas crowdfunding Yang sudah terdaftar di OJK Syariah lagi basisnya Ya kalau yang Sudah Apa namanya Ya Bermitra strategis dengan KPMI Selain Shafiq Oh Shafiq juga udah kan Selain Shafiq Ada ini Apa namanya Yisra Bank Kemudian Apa Ada ini juga LPS Apa Apa Urundana Apa Lembaga Latsnah Bisnis Syariah Oke Urundana Oke Ustadz Rwandi Oke Kemudian Apa namanya Itu Kita sedang ini ya Sedang apa Yang punya pabu dimana Urundari Itu tapi masih menunggu Apa Masih menunggu izin Mudah-mudahan izinnya Apa Segera bisa di Proleh Sehingga juga bisa memberi manfaat Buat 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 umat Oke Nah kalau selain Shafiq Beliau sebutin Saya mancing Kalau cuma Shafiq yang disebut kan Nanti Bener-bener Makanya saya mancing-mancing aja Saya kan Akata udah sini kan Jadi Biar parah Mata nyebutin beris lainnya Iya dong Oke lalu pak Lalu Ada Agak berbeda ya Kenapa gak buat di Jakarta juga kemarin Yang tadi kayak misalnya ada job fair Ada pelatihan ekspor Ada ini Kan kita baru pertama Oh iya balik lagi setelah 2 tahun 3 tahun vakum Balik lagi gedungnya bisa dipakai apa enggak Gedung bisa dipakai ada pesertanya enggak Ada pengunjungnya enggak Ada transaksi enggak Kita buktiin kan Iya buktiin Ada izin enggak Ya kemarin ada izin enggak pak kalau boleh tau Kok bisa dibatalin kajiannya pak Sudah saatnya kita bahas Kita lihat denah dulu aja kali ya Kita lihat denah dulu aja buat temen-temen deh Coba kita lihat Nih denah Sudah kita siapin juga Muslim Life Fest-nya Indonesia Muslim Life Fest Akunnya nanti kita cek juga followers pertumbuhannya seperti apa Ini buat para UMK Muslim yang ada di Jogja Solo Semarang Kan istilahnya sekarang apa Joglo Semar ya Iya kan Itu ada apa aja sih yang masih kosong booth-nya Dan kita lihat Kira-kira brand-brand besar apa yang hadir di sini Soalnya nantinya menjadi apa ya Ajang juga nih Wah brand-brand ini hadir di sini Masa lo enggak sih gitu kan Coba kita lihat nih Saya bawa dulu deh Ini kira-kira mana nama kasih solusi belum ada nih Pak nih Baru diomongin tadi ya Saya misalnya pokoknya di depan pintu masuk ya Siap Saya orangnya emang pengen tampil ya Jadi kasih solusi di sini insya Allah nih Ini sponsor-sponsor di sini Oh masih slotnya masih bisa buat sponsor sih Iya Buat temen-temen Saya sudah menjadi membuktikan sendiri ya Muslim Life Fest tuh Masya Allah gitu Awareness-nya Antusnya luar biasa Jadi buat para sponsorship Coba deh Masa lo enggak join di sini tuh Masih cakep nih Pak sini Insya Allah nih Ada apa aja Pak di sini Fashion Ini masuk di sini Ini JS ya Jogja Export Center Di jalan apa sih Saya enggak tahu malah Hah JS itu dimana sih Di pusat Di pusat Sleman Kota Iya di kota Kota ya Masuk sini Oke Booth sponsorship Pertama-tama ini multi produk area Iya Ini bisa di zoom lagi sih Pusatka Imam Shafi'i Nudira tuh Ini brand-brandnya Coba di zoom-zoom lagi dong Pengen lihat sih Ada apa aja di sini Wah KDJ Indonesia full gini Luar biasa Pelang hijab ada lagi Iya Oke Muslimah basic men Ini lagi banyak di omongin di para akwat Nih istri saya aja ngomongin nih Ini banyak banget dicari bener Waduh dia Bandung nih padahal Iya Zianah sama Marvel Suami istri Wah ada Muslimah basic Seperti yang bilang tadi Bahkan dari yang Jakarta Bandung pun Mereka hadir di Jogja Oke Iya iya Oh Rafik Branding Ini Jogja banget nih Ini digital agency branding di Sana nih Wah ada tuh Rafik Oke Nuseiba dari Bandung juga nih Masya Allah Atas lagi ada apa lagi Mau lihat dong rumah kawas Indonesia Oke Al-Madina Abati Wah brand-brand gede nih Saya hafal nih Saya kan kehidupannya sama brand-brand gini kan Rumah show Network disini udah deket makanan KPMI Jogja disini Oke kiri lagi Wah rame nih rame nih Masya Allah nih Tahu bahas Meat jelly Bang Ucok Pernah mampir juga kemarin di podcast Iya kan Mantep nih rame nih Ribuan reseller nih Ini coba nih produknya deh Abutako Ada juga disini nih Tengkleng Oke Stikhore Yoshinoya Kopi Kenangan Wah mantep-mantep Doyan ngemil Wah ini gede-gede nih panik Branding nih Bawa lagi-bawa lagi Embakan Haji Rodali Wah Di bawahnya ada apa lagi Ini apa nih Kampus ya Kampus Universitas Ini kan edukasi Yoi Raffiq Branding berapa ya Di followersnya 30 ribuan ya Iya kan Banyak ditunggu juga nih Buat jasa bikin logo Syari Tanpa makhluk bernyawa nih Masya Allah nih Raffiq Branding nih Risky ini ownernya Sana lagi apa lagi Ustaz Buku Sunnah.com Imam Syafi'i Brebes Oh Ustaz Subhan Bawazir Ketahuan dari siapa aja nih Hah Bawa Oleh lekas Bandung Oke nice BMT WM Ada Masari ya dong Hah Masari ya kan BMT WM Indoland Metaverse Ini yang kemarin sama seperti yang di Ustaz Arifin Badri bukan Betul Iya Oke Kang Robiana itu Iya ya Ustaz Kemaan Syafi'i Buku-bukunya Ustaz Yazid bukan sih Iya Iya dong Iya kan Betul kan Wah Masya Allah Ajib juga Ada berapa tuh kira-kira yang putih tuh Diitung deh Temen-temen masih bisa ada slot Jangan-jangan kita ngobrol gini Udah ada pendaftaran lagi nih Aduh Telat dong temen-temen dong yang lain deh 20% kali itu 20% nya kali ya Itu yang warna putih ya guys Iya Tuh yang warna putih-putih tuh 71, 72, 73 dan seterusnya Oke banyak loh Bener-beneran gede loh Ini bener-beneran yang saya tau Rata-rata dari Bukan dari Jogja nya malah Iya Jogja nya ada Cuma maksudnya Kita harapan kita ini yang putih-putih ini bisa diisi sama temen-temen di daerah Iya Kasih dong Didominasi sama Bandung Tadi Bandung udah sudah berapa tuh Iya 3, 4, 5 ya kan Sama Jakarta juga ya Dan paling gak kita juga membawa pameran yang berbeda lah Buat di Jogja nya Iya Itu tuh Masya Allah Masya Allah Nah terus kira-kira ada Ustaz-Ustaz siapa aja nanti ya Pak Buat yang kajian-kajian Atau sorry bukan kajian ya Ralat ya Apa ya Ntar saya ngomong begini Ntar postingan saya di repost Dipotong kajian-kajian gitu Dipotong disitu Postingan saya kan kemarin udah viral tuh Sampai masuk dilaporin ke Sono Iya kan Apa guru-guru kita yang buat bedah-bedah talkshow ngobrol-ngobrol santai kan Iya Ya contoh kayak Ustaz Subhan Ustaz Subhan akan datang dengan safety riding Jangan bayangin Wah Masya Allah Dengan membawa komunitasnya Muslim bikernya itu Iya betul Di hari Ahad Bayangin seru kan itu kan Wah seru nih Kemarin juga beliau dah hadir kan Disitu datang makan gitu kan Betul-betul Terus siapa lagi Pak? Ini saya punya contoh yang banyak Ini Ustaz-Ustaz Pembina KPM yang di Jogja ya Siapa dia? Ustaz Aris Bunadar Kemudian Ustaz Amin Nurbaic Ustaz Muhammad Abdul Wasikau Oke Kemudian insya Allah juga nanti ada Dari Solo ada Ustaz Pembina KPMI Ustaz Sufian Baswedan Ustaz Solo kan Ustaz Khalid Samhudi Oh iya Dari Solo Ustaz Roja tuh Kemudian Apa Kalau Ya kita akan Apa Ya Undang Para satis yang memang Ada di sekitar sana Dan acaranya juga nanti Apa Cuman Talkshow Talkshop gitu ya Bedah buku Bedah buku Kita membahas Inilah ya Kita tetap menuntut ilmu Membahas hal-hal yang Apa Memang bermanfaat buat Kita Baik masyarakat secara umum Maupun pelaku usaha Oke Wah Masya Allah nih Terus kira-kira Nah ini kita lihat dulu deh Indonesia muslim lefes ini Kan nanti ada hubungannya Setelah muslim lefes yang ada di Jogja Iya Jadi Agustus kami ada di ASBSD Itu untuk Gedenya Oh oke Jadi ini route To muslim lefesnya Hmm Yang di Jogja ini ya Iya Oh ini postingannya Oke Masih menggunakan campaign Hashtag kita bersama juga ya Iya Oke Kalau akunnya muslim lefesnya Buka dong dik Coba dong dik Oke Wuh 23 ribu aja nih Oh itu ada workshop Talkshow Storytelling Temu penulis Bedah buku Kids Corner Wah ada bener-bener Anak-anak juga ya Betul Kan kemarin kan Kalau Kids Cornernya itu Beran-anaknya itu Aduh lupa lagi Namanya itu yang di pojokan Deket Bay Sofni itu Bay Guru Ba Itu anak saya juga Suka beli-beli Pernak-pernik buat Secara syari juga tuh Gambar-gambarnya Buku kalender Ada juga Masya Allah Secara komunitas K.R.Lan 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 itu You fit kan Eh K.R.Lan tuh You fit kan Iya you fit Iya iya bener-bener Iya Susah apa Pak Andu kan Buat ngurusin I.P.Lan aja Iya K.R.Lan Bener You fit kids Kalau gak salah Tontonan anak saya tuh Wah ada juga beliau Hadir ya Oh iya you fit kan Jogja sama Lombok ya Iya ya 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 Ada siapa lagi sih Pak Ini bocoran-bocoran lain Ya sudah Seru lah Pasti Pasti seru Talk show Kita sih ngobrol-ngobrol Buat nanti kita ngobrol-ngobrol Saya sama teman-teman Di mana tuh Di ruangan itu juga Iya Ada di situ juga Ada juga ya Nah jadi sekarang Mungkin pertanyaannya Lebih kepada Kepuncaknya Kalau memang Ada mau nambahin lagi seputar Muslim Lefer Mau gue ya Pak ya Boti Jogja ya Tapi sebenernya ini yang paling ditunggu-tunggu sesuai dengan judul kita Di poster atau thumbnails Postingan ini Sebenernya alasan kemarin ditutup Dibatalkan kajiannya apa Pak Ini udah pada nungguin dari awal Klarifikasi Kan judulnya katanya mau klarifikasi Sebenernya kenapa sih Pak Ditutup tuh dibatalin Kajian hari H Itu gimana tuh Pak Kayaknya ini bener ya Kepo bener ya Banyak yang nungguin Pak Karena DM gak berhenti-henti sampe saya Makanya coba dideklarasikan dong Kita kan gak tau Kayaknya waktu Pak Sariha itu Saya udah kasih penjelasan juga deh dua kali Pas Sebelum Harusnya jadwal kajian kan ya Pasti Umarok kita, pasti Ulil Amri tuh Punya pertimbangan-pertimbangan Yang apa yang Pasti sudah Sudah matang lah ya Dan kami nerima Kami nerima Apa Kami nerima pertimbangan-pertimbangan itu Dan Saya juga Ya Ya Anda merasa bahwa Itu adalah Rencana Allah yang terbaik Seperti yang tadi Anda sampaikan di depan Ternyata dengan Dengan apa Dengan apa Apa namanya Batalkan Tidak diselenggarakannya Kajian Ya Muslim Life Fair Bisa berjalan dengan Baik Juga gitu kan ya Dan kemudian pengunjung juga Bahkan Melebihi ekspektasi Kami Jadi kalau Gak kebayang juga kan Kalau misalnya Apa Ada kajian Kemudian Apa Memludak Dan kemudian Apa Kita tidak bisa Apa Ya Menampung Tempat tidak bisa menampung Juga kan nanti akan Apa Timbul mudarat Ya Jadi kalau Anda pikir sih Bahwa Apa namanya Kita berencana Tapi Allah Pemberi keputusan terbaik Itu aja gitu Jelas Bener-bener Dan juga malah Jadi ini malah Jadi fokusnya Bener-bener sesuai dengan namanya kan Jadi pameran Muslim Bazar Memang tujuannya KPMI dan Lima event Kemarin juga sponsor yang Banyak berpartisipasi Syafiq Terus juga ada Hijra Bank gitu kan Maksudnya memang tujuannya Kan ini kan pameran Muslim Jadinya Orang pengen belanja Euforianya Lupa tuh Hari kedua hari ketiga Itu mana lupa Wah Antusiasi luar biasa Dan kebetulan juga kan Para satisya kita juga kan Sebagian besar juga kan Pelaku usaha ya Peserta pameran juga Peserta pameran Jadi mereka juga ada yang datang Ya memang datang untuk Berkunjung ke pameran Kemudian Juga menyemangati Apa Menyemangati kita gitu ya Pelaku usaha gitu Saya pikir Ya pokoknya Ya Semua Indah pada akhirnya lah Mantap Iya bener Dari kemarin kan Ada Ustaz Sufyan Khalid Rure Ustaz Khalid Bahasa Lama Juga ada 6 booth Kalau gak salah Beliau kan Usahanya banyak banget Bisnisnya tuh Dan lain-lainnya kan Masya Allah Ada apa lagi pak Kira-kira yang mau disampaikan Terkait Muslim Laver 2022 Di bulan Juni Yang ada di Jogja Expo Center Ayo hadir Lamaikan Mantap Masih bisa dibuka Pendaftaran nih ya Kalau untuk Tenan ya Tenan kurang lebih tadi Berapa booth ya Kalau untuk 20% Sampai 25% Yang masih available 15-20 kali itu 15-20 ya Sekitar segitu Ini kita ngomong begini aja Udah Berjalan lagi tuh Untuk pendaftaran Nah ini tuh booth-boothnya Buat makanan juga masih bisa ya Buat makanan Ayo Buat teman-teman semua Mungkin Pak Rahmat Pak Andu bisa ngajak Lagi buat teman-teman Kemarin di Muslim Laver di Istora GBK Ada teman-teman dari Ciyayu Maja Kuning ya Korwil-korwil KPMI di Cirebon Indramayu Majalengka dan Kuningan Itu datang Wah Bahkan dari luar Korwil luar Jawa Datang Datang ada Dari Korwil Palembang Oke Nah ini Juga nih di Jogja Ayo teman-teman KPMI Korwil-korwil di daerah Ayo ramaikan lagi Kita bisnis matching lagi Untuk saling bertemu Saling melihat Apa namanya Potensi-potensi Untuk peluang-peluang bisnis ya Yang bisa di Kerjasamakan dengan teman-teman dari Jogja Oh iya Jogja dan sekitarnya Jogja, Solo Semarang Kita juga ada di Apa namanya Pukul Kertok Ada di Plora Beberapa Korwil kita di Sekitar sana gitu ya Oke Nah jadi teman-teman yang Apa Dari sekitar Silahkan datang Teman-teman yang dari Apa daerah lain Monggo Ayo Monggo datang Kita ber Apa namanya Ya menjalin ini Menjalin network ya Iya itu penting Penting buat kita Sebagai pelaku usaha Mantap Soalnya banyak-banyak Beren-beren di luar sana kan Ya kita bisa Apa kek Kolaborasi kek Kalian bisa disitu kasih Saling tukar kartu nama kek Apalagi ada job fair juga kan Nanti kan Jujulnya network Network Itu penting Udah saatnya sekarang Kolaborasi Ayo dong Ya yang belum gabung Jadi anggota KPMI Kalau apa Ada manfaat Yang bisa diambil Dari komunitas ini Ayo kita juga Sama-sama kita ajak Nah itu Yuk Joglo Solo Apa Jogja Solo Semarang ya Kalau Solo Saya tau tuh Ada lima bagian tuh Disitu tuh Kan menurut saya orang sana Yuk Buat Buat Wonogiri Klaten Seragen Sukoharjo Karanganyar Dateng semuanya Apal sih Kalau Solo Banyak ya Nah untuk keterangan lebih lanjut Mungkin cek aja di sosial medianya ya Nah ini nih Ada di Ad Muslim Life Fair Sama Ad Indonesia Muslim Life Fest Dan juga udah Dua ini aja ya Dua ini aja ya Siap Kalau gitu buat temen-temen Untuk lebih lanjut juga cek aja Deskripsi di bawah ini ya Oh Pak Ramad udah ada panggilan Sibuk banget beliau nih Langsung berangkat ke Jogja Pak ini Kita kasih solusi Jogja Pak